Hai ketemu lagi sama Adis Tianggera ini apa kabar temen-temen semoga semuanya sehat-sehat aja ya hari ini cerah banget akhir pekan hari Sabtu sekarang aku sama Kirana mau berkebun nih udah pakai topi eh topi musim panas ya karena panas kalau duduk di luar itu mataharinya terik aku pakai topi gini kita juga telah dipamer sama neneknya udah siap Masa sih Oh harus turun sedikit rambutnya tuh Kirana juga udah siap ada yang mau ada yang mau tahu apa siapa yang ada ada orang-orang yang mau tahu apa Mama mau tahu oke berapa umur Kirana tahu enggak lima ah bentar yuk kita keluar yuk oke jangan pakai baju yang bagus sebenarnya pakai baju putih lagi Kirana masih dingin ini pagi-pagi pakai jaket nak kamu dingin nggak anginnya masih dingin cuman kalau di matahari enak ya ambil tangannya dulu aku menyiap aku mau terusin kerjaan yang kemarin ini ngeluarin ini semua tanah-tanah yang dari pot kesinin sayang tanahnya kita harus tumbuhan yang mati ini kita angkat Terus ya itu buat disitu nanti atau di rumah kamu juga boleh rumah Kirana udah jadi tangganya tuh coba naik ya itu harus disiram sama kamu siram Gih ada peralatan Kirana disini juga dia harus siram tanaman dia sendiri ini peralatan aku untuk berkebun ya dimana nak oh ya bersikiran nasi hitter hitter yang warna hijau oh ya temen-temen ini pause lagi istirahat istirahat tapi kok kerja iya karena gak usah ini lagi Oh gitu ngapain sih ibu Oke teman-teman kita siap ya berkebun tuh lumayan silap kalau nggak pakai topi aku pertama harus pakai tarung tangan dulu disini masih pakai jaket soalnya masih agak angin nanti makin siang makin hangat ini karena masih pagi ya kamu mau yang itu mau masuk ke sini semua tanahnya ya ini kayak kayak gitu tuh batang-batang yang yang buat mendiri supaya tanamannya berdiri di kosongin juga toh di seri hahaha eh kerja nih tanahnya dipilih disini ya maka gak usah repot sama wartusnya kiranya biarin aja ini udah penuh ya sekarang mau kita kosongin dulu teman-teman harus aku pindahin ke depan sama karena berat oke sambil nunggu Evans ready bantuin aku angkat pasir angkat tanah udah lagi sibuk juga aku mau kasih kirana air untuk menyiram tanaman dia nih nih punya tanaman dirumahnya tekan di luar utsah pintar wiii makasih kirana katanya i should leave hehehe ya yuk turun lagi kita mau turun dulu mama mau bawa tanah ini udah jadi tangganya tuh nanti mau dibikin pager sama Ernst sebelum ada pager gue ngasihin dulu ini jenisnya yang pegang kamera mama mau bawa tanah sama patah oke ya kamu dari sini siap ayo ikut itu revival nanti ya 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 Yo 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 katanya nah terima kasih tadi kalian yang bawa kamera kita taruh sini tanahnya nanti kita tambahin semua biar lebih tinggi tanah kita kan kering kalau tidak pakai tanah potkron ini susah tumbuhnya tanaman-tanaman tidak akan bisa tumbuh baik kecuali tanaman yang bandel atau rumput-rumput parasit kalian membantu kayaknya dan menangkinkan itu pasti kita akan menghungi saya akan menghungi dan akan menangkinkan moma kita akan menghungi kita akan menghungi kita akan menghungi pertama saya saya tersebut kami sekolah Oh, kena dengkulnya? Terima kasih. Terima kasih sayang, ayo kita ambil lagi. Ini yang sudah kosong embernya kita akan isi lagi. Dengan tanah. Aku mau bawang. Bisa? Aku bisa sendiri. Berat enggak? Enggak. Oke, terus itu lagi. Kita terusin lagi sekarang kerjanya. Ini topi saya bundai. Eh! Kirana pasti mau begitu. Naik. Kirana, yuk. Lanjut. Aku di mobil ini sekarang nih, mau turun. Baru sampai di tempat untuk beli tanaman dan bunga-bungaan. Tadi Kirana udah naik kuda. Aku nggak bikin film, karena udah sering banget ya bikin film. Kirana naik kuda, latihan berkuda. Ini adalah tempat jual bunga. Bunga tanaman ya, bukan bunga yang udah dipetik. Dan ini adalah rumah orang gitu. Jadi, memang usaha rumahan. Dan kita senang banget kesini. Karena satu, support local business. Dan yang kedua, bunganya bagus-bagus. Dan lebih murah harganya. Cuma harus belinya, harus bayar cash. Nggak bisa pakai kartu. Kita parkir di situ. Ini jualan juga. Ini potkron yang aku bilang ya. Tanah untuk media tanam yang harus dibeli nanti. Tuh, dia udah mulai dari sini. Showroom-nya. Ini semua bunga-bunga musim. Semi dan musim panas. Cantik. Kirana boleh pilih. Manapun. Bagus ya. Tuh, harganya. Yang kecil. 1,25 euro. Kalau beli 5, harganya 5. Kalau beli yang besar. 3,95. Selamat datang. Ya, jalan aja kamu mau. Di tengah-tengahnya. Ini yang masih kecil-kecil. Kayaknya kita harus kesini nih. Mau ada sini ya nak? Ini udah besar-besar nih. Uh, bagus ya. Nah ini yang udah besar-besar. Nah kalau mau belanja pakai ini. Buck-nya. Yang putih bagus ya. Putih. Nih, bagus banget ini dua warna. 505. Ya, itu yang warna ungu tuh. Cantik banget. Ini kol Kirana? Ini cakep banget bunga-bunganya temen-temen tuh. Aku kayaknya mau nuansa ungu. Ini ungunnya banyak. Dua warna. Ungu. Oh cantik banget. Bener-bener. Merah. Okay. Baik. Buuuu. Baik. Ya, dengan merah. Merah. Tuh, saya jalan banyak banget sayang Tuh juga bagus nih Ini bagus, tuh Warnanya ada Atau ini nih sayang Oh iya, itu bagus Oh iya, itu bagus Eh, itu ya mama Kamu berapa? Kamu boleh 1, 2, 3 Mama 8 Oke Ini pink bagus Oh iya Merah belum Sanak-sanak kuning Kuning bagus nih sayang Merah, ya bagus Kuning, oke Enggak harus Kalau kamu mau, boleh Itu yang 2 warna Atau yang kuning biasa polos disana Yang ada hitam-hitamnya Coklat-coklatnya Oh iya Bagus sayang Cantik banget Enggak, mama mau putih sama ungu aja Nih, kalau karena warna-warni aku maunya putih sama ungu Teman-teman, tuh bunganya Dan si potkron yang aku bilang ya Ground atau tanahnya untuk nanam Kita pulang sekarang Banyak pekerjaan kita Kirana Terus nanam-nanam pohon ya Habis ini Oh iya Terus ke Helen Melson dulu Nih dia bunganya Terus tadi ke rumahnya opa Kirana Dapet bunga lagi nih Sama Tempat pot bunga Buat disimpen di balkoninya Rumah Kirana Ini kalau aku buka Bagasi pasti jatuh Tolong sayang Sini Oh enggak, nggak jatuh Nih, ini dia Teman-teman, tuh Ini buat di rumah Kirana Nanti simpen di pinggir dulu Atau disini nih Bagus ya Tuh Oke Ya Ini buat nanti di Desi blu mawarfamai Ya Dua tangan, hati-hati Sini Dua punya mama ya Ya Punya mama Ini punya Kirana Ini punya Kirana Simpen di sebelahnya Nah ini juga punya Kirana kan Yang dua ini Oh buat digantung ya Buat digantung ini Punya aku sekarang Nuansa ungu dan putih Nah itu punya Kirana Nantar disini Tuh, dua, tiga, empat, 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 empat Oh udah delapan Nah nanti disini punya aku Oh ini juga udah ada sebenarnya ya Aku nggak tau ini masih bagus nggak Kalau misalnya nggak bagus Aku ganti sama yang tadi Tapi disini nanti Nanti yang punya aku yang ungu-unggu Disini sama yang putih Teman-teman Sekarang kita mau Menanam bunga Bunga yang saya beli Ya sekarang Sekarang Yuk Yuk Sekarang keluar dulu Mau kemana sayang Yang di luar dulu Disini aja Kita keluarin dulu Pasir-pasirnya Tanah-tanahnya Kita kosongin dulu Kita pasang lagi Yang baru Kodkronnya ya Tanahnya Oke teman-teman Aku sekarang mau mulai Mengosongkan Ini Nggak apa-apa saya Udah berusaha Mengosongkan bak ini Ganti tanahnya Baru kita pasukin Pasukin bunga-bunganya Kirana Kita mau nambilin ya Data Kemudian Dan Kedua Mbak Kedua Mbak ini aku mau masukin sekarang ke sini di atas tanah yang lama supaya bisa tumbuh dengan sehat gitu ya tanamannya jadi dia punya banyak banyak makanan iya ha 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 disukur begini, kemudian dia ini dia begini tanahnya, mengadung pupuk nah ini di atas sini nah ini yang mau di ini yang mau kerana tanam jadi aku mau kasih, suruh dia masuk ke sini dulu iya, tapi sekitarnya baru aku mau tombain lagi ya, sekarang bikin 8 lubang ya 1,2,3,4,5,6,7,8 aku mau coba karena gimana yang mau aku simpan sini dia senang kalau disuruh-suruh nyitung begitu iya iya, satu iya mau bantu iya ya, what's up? pintar dia sendiri udah sendiri dia bisa teman-teman tuh ini aja kuning buat disana ya buat di atas ya waw bagus sekali iya sekarang kamu harus kasih dia air nah setelah ditanam harus disiram ya harus disiram air yang banyak terutama kalau nggak hujan ini oke ini yang berikutnya teman-teman ya satu lagi belum penebaknya atau pot besar ini aku tambahin tanah yang baru dan akan aku tambahin tanamannya juga yang baru ini masih ada yang sisa tahun lalu masih bagus masih hidup jadi biarkan aja nah ini bunga-bunga aku teman-teman woi hei sayang bantuin nggak nah kalau ini bunga-bunga aku aku pengennya dua warna putih sama ungu dan ini kayaknya juga warnanya ungu jadi nanti senada warnanya ya beres guys tiba anginnya kencang ya jadi aku buru-buru ngerjainnya wuh tapi udah masuk tanah semua udah ketanam tinggal aku silam pakai air itu dia beres jadi hari ini temanya super aktif kita di luar berkebun beli tanaman tadi ya terus Kirana juga naik kuda nah sekarang udah jam berapa nih? jam 7 kurang 15 menit Kirana lagi mandi ya dan dia akan nonton film dulu sebelum tidur karena ini hari Sabtu jadi santai nah jadi soal berkebun ini aku sebenernya di Bogor dulu nggak pernah berkebun teman-teman ya karena kan di Bogor itu kota dan kita nggak punya lahan yang besar untuk tanaman gitu dan meskipun aku dulu kuliahnya di pertanian tapi emang mempraktekan ilmu berkebun itu ya di sini gitu teman-teman ya aku belajar juga ilmu tanah dulu sempet susah banget pelajarannya kuliahnya malem inget banget ilmu tanah jam 7 malem udah ngantuk dan susah memang pelajarannya aku nggak tahu dapat berapa ya yang penting lulus kayaknya C deh yang penting lulus pada kuliah yang paling susah menurut aku dan sekarang karena aku aku lihat dari Kirana gitu ya lebih gampang gitu waktu belajarnya karena mereka melihat langsung karena itulah keuntungan tinggal di desa gitu yang ada lahan dan deket sama peternakan lahan pertanian gitu dan orang-orang Belanda ini anak-anak dari kecil itu sangat amat deket dididik untuk aware sama alam gitu dididik untuk peduli mengerti dan menjaga alam dari kecil aku juga kaget ya kayak waktu kecil itu dulu seumur dia aku mana kepikiran gitu kan soal sustainability soal menjaga lingkungan matiin lampu kalau nggak perlu nah sekarang tuh kiranya udah tahu bedanya apa antara burung yang mana ini namanya burung apa ini apa tanamanya ini apa nama apa aku tuh nggak pernah tahu teman-teman karena dulu tuh pendidikanku cuman sekolahku cuman di sekolah sementara anak-anak disini tuh sekolahnya di alam gitu mereka beneran ngelihat keluar dan belajar dan di sekolah pun diajarkan bahkan mereka pun lihat di app sekolah gitu ada ulet kepompong kupu-kupu nah mereka belajar metaforvosa dari praktek gitu beneran dibuat sama bu gurunya ditunjukin di kelas terus mereka ngelihat sendiri proses kehidupan gimana gitu mereka belajar tanaman-tanaman belajar disitu mereka sudah tahu kan ya oh kenapa tanaman harus ditanamnya hari ini kenapa tanaman ini harus dikasih air kenapa tanaman ini harus disitu tanaman ini nggak bisa hidup disini nah mereka tuh langsung belajar jadi satu praktikum itu bisa mempelajari berbagai hal gitu dan memang banyak banget prakteknya daripada teorinya tapi ini masih SD ya teman-teman masih SD kelas 1 kelas 2 deh sekarang ya tapi kalau di Indonesia tuh setaranya TKB kayak gitu nanti aku akan terus bagi pokoknya ke teman-teman ya gimana sih anak sekolahnya disini tapi dari dari pertanyaannya aja tuh aku udah kayak kredit wow kritis banget ya pertanyaannya pertanyaannya susah gitu kan kadang-kadang aku nggak tahu jawabannya apa kayak mama kenapa harus pakai tanah yang ini mama kenapa daun bentuknya begini mama kenapa jadi kadang-kadang google dulu deh gitu ya aku harus aku harus tahu gitu jawabannya yang benernya karena emang aku juga nggak inget kan semuanya ya itu kan kayak teori-teori kayak gitu kalau yang simple science aku ngerti lah tapi kalau misalnya masih yang udah spesifik aku daripada salah mendingan aku cek dulu gitu jawabannya apa tanya sama Ernst dulu nah Ernst juga tahu gitu kayak gitu-gitu jadi emang sama mereka dididiki dari kecil tuh gitu untuk mengetahui hal-hal untuk mempelajari semuanya dari yang mereka lihat mereka coba dan mereka jadi paham gitu aku emang sih karena memang dulu tuh kita kan generasi generasi aku ya itu generasi di swapping ya pokoknya semua informasi tuh masuk ya udah terima aja gitu kita nggak pernah challenge the teacher gitu kira-kira sekarang nanya sama Ernst bapak kenapa gitu kenapa nggak gini kenapa begitu namanya gitu tapi aku pikir dia spesial kayak wah kira-kira pintar nih ternyata emang di sekolah tuh anak-anak begitu semua gitu udah ya mungkin anak sekarang emang gitu ya udah udah kritis banget gitu udah aku ngeliat kira-kira tuh kayak akal sehatnya tuh masuk banget gitu kalau misalnya jalan banget begitu kali ya spesialnya anak-anak disini I don't know mungkin memang generasi sekarang ya semuanya pada spesial karena juga udah banyak akses ke informasi tapi aku inget banget zaman aku kecil itu banyak banget hal yang aku tahu karena aku menghafal tidak karena aku mengerti dan sekarang banyak banget hal yang aku mulai belajarin lagi gitu belajarin lagi lah oh jadi begini ya oh jadi begini as simple as cara ngeluarin tanaman dari pot supaya nggak mati as simple as gimana cara merawat tanaman kayak gitu kan yang dulu tuh cuma ada di buku aku hafalin ujian selesai sekarang dipraktekin jadi makin nempel diataku jadi seneng banget bisa berkebun karena udah mulai musim panas juga terus jadi kok bisa ada quality time sama kirana gitu karena dengan dia nanya jawab itu kita jadi deket kan ya ngobrolin sama sekolah lah sebagainya bisa jadi pilihan untuk temen-temen yang ingin menghabiskan waktu bersama keluarga apalagi di Indonesia ya tanahnya bagus terus kalau udah matahari dan tanaman juga banyak banget yang bagus-bagus gitu bisa banget melakukan jadi jangan kayak aku ya aku menyesal karena aku nggak mulai dari waktu di Indonesia dulu kalau gitu aku udah mau belajar gitu ya tapi emang memang pernah kenyataannya sih susah ya karena aku dulu juga tinggal di rumah orangtuaku nggak banyak halaman nggak ada halaman besar yang bisa aku tanamin apa gitu tapi bisa pakai pot sih sebenernya kalau mau juga ya kemauan itu nggak ada waktu itu sekarang karena juga orang Belanda ini take it very seriously mereka seneng banget gardening gitu entah kenapa ya emang kan kalau nggak punya jadinya pengen gitu karena memang susah dan nggak bisa selalu ada tanaman ini nggak bisa selalu ada ya temen-temen ini seasonal jadi per musim tanaman A cuma bisa hidup di musim A tanaman B cuma di musim B kayak gitu kan jadi nggak semua tanaman itu selalu hidup di musim yang sama itu serunya tapi juga ada tantangan ya jadi orang Belanda itu harus selalu planning planning-planning mereka harus bikin rencana harus gimana gardening aja berkebunannya harus direncanakan kayak si bunga tulip itu temen-temen si bulbnya si bonggolnya itu harus ditanam di certain time ya di bulan apa supaya tumbuh di musim semi gitu nah kita udah telat untungnya orangtuanya parents ya mertuaku dua-duanya mereka seneng berkebun terutama opanya kirana ya jadi mereka suka datang kesini tanpa aku tahu tiba-tiba udah ada tulip muncul lu siapa yang tanam nih opanya kirana nanamin itu karena mereka tahu aku suka ke bunga tahu aku gak ada waktu banyak untuk berkebun mereka selalu tolong gitu anyway gitu pokoknya ya seru jadi temen-temen nanti aku kasih lihat lagi aku share lagi pasti tanaman ku kalau misalnya udah pada tumbuh banyak kalau misalnya halaman ku udah dibersihin dan pastinya musim panas aku akan sering bikin vlog di halaman rumah atau di taman belakang ini jadi sampai selesai dulu vlog kali ini sampai ketemu lagi di vlog berikutnya teman-teman terima kasih ya dadah bye 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 pie ie